Empat hal yang akan gue jelasin di video kali ini adalah hal yang sangat mendasar yang perlu kita tahu untuk baca laporan keuangan. Ini adalah kerangka berpikir yang minimal harus lu punya supaya lu gak bingung-bingung amat ketika bertemu dengan istilah-istilah ini. Gak peduli latar belakang pendidikan lu apa, asalkan lu udah lulus SMP, gue cukup yakin lu akan mampu memahami konsep sederhana dari istilah-istilah yang akan gue jelasin kali ini. Gue akan membahas apa itu aset, liabilitas, ekuitas, dan laba. Di video sebelumnya, gue udah jelasin sedikit banget tentang laba dan hubungannya dengan pertumbuhan penjualan. Lu bisa cek videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Kali ini bukan cuma laba, gue akan jelasin 3 sisanya. Tapi seperti biasa, gue akan memberikan lu sedikit ilustrasi. Usahanya masih sama, bakso. Perusahaan bakso A. Perusahaan bakso A ini punya harta dong. Harta yang kayak gimana? Ya lu total-totalin aja nih dari semua yang keliatan di ilustrasi ini, sama kira-kira aja lah ya. Ada gerobak, panci, mangkok, gas LPG, ada juga pasti bakso-nya, mie, bihun, sawas-sawasan, mecin, sawi, dan kawan-kawan. Terus juga ada kursi, dan lain sebagainya. Yang setelah ditotal-total, harga semua barang tersebut adalah 10 juta rupiah. 10 juta ini disebut sebagai aset. Gini-gini. Oke, total dari semua kekayaan yang dimiliki perusahaan bakso ini disebut sebagai aset. Oke, lanjut ya. Ternyata setelah ditanyatannya lebih lanjut, ada nih barang yang ternyata statusnya masih ngutang kepada orang lain. Misalnya, bakso-nya ternyata masih ngutang dari ibu Budi. Ya gak apa-apa dong, kan akan dibayar ketika bakso jualannya laku. Jadi, ngutang ini adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah aja. Dan ternyata waktu ditanya-tanya lagi, kursi bakso-nya masih ngutang juga. Karena kursi ini statusnya minjem dari Pak Beni. Sisa barang lainnya dimiliki secara langsung oleh si tukang bakso. Setelah ditotal-total, barang yang statusnya masih ngutang, itu nilainya adalah 2 juta rupiah. Nah, 2 juta ini disebut sebagai liabilitas. Semua kekayaan yang statusnya bukan milik si tukang bakso dan harus dibayar di kemudian hari disebut sebagai liabilitas. Intinya, liabilitas adalah hutang. Lanjut dulu lagi ya. Yang ketiga, setelah aset dan liabilitas, gue akan jelasin tentang ekuitas. Apa sih ekuitas? Tadi kan ada nih, barang-barang yang memang dimiliki oleh si tukang bakso-nya. Berarti, barang-barang di luar bakso dan kursi. Sisanya tadi kan ada grobak, panci, mangkok, gas RPG, dan lain-lain. Itu disebut sebagai ekuitas atau modal bersih. Atau modal yang memang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang berarti statusnya bukan ngutang nih, tapi kepunyaan sendiri. Total nilainya, ternyata setelah dihitung adalah 8 juta rupiah. Udah, segitu aja. Gampang kan? Gue gak tau lo sadar atau enggak, Tapi, tadi kan kita sempat ngitung ya di awal bahwa total dari seluruh kekayaannya adalah 10 juta. Terus, dia punya hutang 2 juta berupa bakso dan kursi. Dan, dia punya modal bersih senilai 8 juta rupiah. Kalau lo perhatiin disini, Kekayaan total perusahaan bakso-nya adalah Hutang ditambah dengan modal bersih, Alias, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Iya kan? 10 juta kekayaan tadi, setelah dibedah sedikit lebih dalam, Ternyata terdiri dari 2 juta dalam bentuk hutang dan 8 juta dalam bentuk modal bersih. Tujuannya apa sih? Kita tau aset berapa, liabilitas berapa, ekuitas berapa. Tujuannya ada banyak banget. Secara sekilas aja, normalnya, kita akan cari perusahaan yang mana utangnya lebih kecil daripada total kekayaan bersihnya. Tuh, kenapa gitu? Ya karena wajar aja dong. Di mana-mana, kalau utang lebih banyak dibandingkan dengan modal bersih, Kita takut nanti suatu saat bisnisnya kenapa-napa, Bisa aja bangrut dong, kalau kebanyakan utangnya. Meskipun pada kenyataannya, Ada model bisnis yang utangnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan modal bersihnya. Misalnya, bentuk bisnisnya adalah bank. Tapi, secara umum, Baiknya, kita mencari perusahaan yang liabilitasnya lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Setuju? Next ya. Nah, yang terakhir ini tentang laba. Tapi, gue gak mau jelasin terlalu banyak. Karena, ya, lo pasti tau. Ini tukang basonya jualan. Gak lain gak bukan untuk mencari laba. Atau, bahasa lainnya adalah keuntungan. Kita lanjut aja ya. Gue akan mengajak lo untuk membaca data di laporan keuangan asli milik perusahaan Ultra Jaya. Lo pasti tau ini perusahaan apa? Gue sengaja pilihin perusahaan yang mampu dengan mudah kita bayangin sama-sama. Perusahaan ini jualan minuman seperti susu ultra, layak letak, dan lain-lain. Ini laporan keuangan tahunan tahun 2019 milik Ultra Jaya. Ketika lo buka laporan keuangan tahun 2019. Di halaman keempat, langsung ada informasi mengenai total aset dari Ultra Jaya. Oh iya, ngomong-ngomong. Untuk di video ini, gue gak akan jelasin terlalu dalam dulu. Gue akan jelasin secara umum biar lo pada familiar dulu nih dengan laporan keuangan. Di sana, total asetnya tertera 6.600.000 sekian. Tapi ingat jangan lupa, angka ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Jadi, 6,6 juta tadi dikali 1 juta dulu. Hasilnya adalah 6,6 triliun. Jadi, di otak kita harusnya udah muncul nih angka 6,6 triliun. Lo bayangin, semua gedung, pebelik susu, sapi-sapinya, terus segala macam kebun teh milik Ultra Jaya, itu total nilainya adalah 6,6 triliun. Gimana? Kebayang? Next. Persis di halaman selanjutnya ada keterangan liabilitas dari Ultra Jaya. Tadi ingat ya, liabilitas adalah hutang. Yaitu senilai 953 miliar. Nah, lo bayangin lagi di otak lo. Bahwa Ultra Jaya memiliki hutang sebesar 953 miliar. Hutangnya dalam bentuk apa? Ya, itu mah nanti aja lah ya. Sekarang, lo simpen dulu angkanya di otak lo. Atau lo catat di kertas 953 miliar, gitu. Selanjutnya kita ke ekuitas dulu. Kita scroll ke halaman selanjutnya. Langsung kita lihat ke kata total ekuitas. Yang nilainya 5,6 triliun. Yang berarti kekayaan bersih atau modal bersih dari perusahaan Ultra Jaya adalah 5,6 triliun. Dan lo bisa lihat nih di bawahnya, persis dari kata total ekuitas, ada bacaan, total liabilitas, dan ekuitas. Yang nilainya adalah 6,6 triliun. Apakah lo familiar dengan angka 6,6 triliun? Iya. Harusnya lo sedar bahwa total liabilitas dan ekuitas disebut juga sebagai aset. Jadi bener kan di awal bahwa aset adalah liabilitas ditambah ekuitas? Oke, selamat. Yeay. Lo harusnya udah mulai kebayang konsep dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus kalau udah kebayang, fungsinya apa? Gue tau hal-hal seperti itu. Seperti yang gue bilang di awal video ini, konsep dasar ini berfungsi sebagai modal elu untuk memahami rasio keuangan lainnya. Walaupun saat ini lo cuma tau definisi dari aset, liabilitas, dan ekuitas aja, hal itu udah cukup membantu lo untuk membayangkan ini perusahaan bagus atau enggak. Hanya dari ketiga istilah itu. Balik lagi ke perusahaan Ultra Jaya. Asetnya 6,6 triliun, yang terdiri dari liabilitasnya 953 miliar, dan ekuitasnya 5,6 triliun. Misalnya, lo tuh bayangin nih, dunia ini kacau balau. Misalnya ya, sehingga orang-orang enggak beli lagi nih susu ultra atau tekotak, yang sebenarnya enggak mungkin lah ya, enggak beli gitu. Intinya lagi ada masalah lah di perusahaan Ultra Jaya. Apakah hutang 953 miliar ini akan jadi masalah bagi Ultra Jaya? Jawabannya jelas. Sangat bukan masalah. Kenapa? Karena kekayaan bersihnya Ultra Jaya aja, itu 5,6 triliun. Hutang yang cuma 953 miliar, itu dengan mudah bisa dibayar oleh Ultra Jaya. Dari kisah ini, hikmahnya adalah kalau lo cari perusahaan, usahain cari perusahaan yang hutangnya lebih dikit dibandingkan dengan modal bersihnya. Biar kalau nanti ada masalah, perusahaannya dengan mudah bayar hutangnya, dan enggak dibayang-bayangi akan kebangkrutan. Kan kalau kita milih perusahaan yang ujung-ujungnya bangkrut, uang investasi kita hilang dong, ya enggak? Dengan lo tahu ini, harapannya adalah lo bisa memilih perusahaan yang kondisi keuangannya baik, yang hutangnya sedikit. Karena, enggak semua perusahaan kondisi keuangannya baik. Gue rasa cukup, semoga penjelasan gue tentang aset, liabilitas, ekuitas, dan sedikit tentang labah, mampu membantu lo punya kerangka berpikir yang baik tentang istilah-istilah tersebut. Sekian video kali ini, pesan gue tetap, jangan malu untuk belajar saham dari nol.